Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi sama gue Fadil Kali ini gue kedatangan model terbaru dari Samsung Untuk modelnya dia The Serif Keylet Technology Untuk ukurannya dia di 55 inci Oke gak usah lama-lama langsung aja kita buka Kita lihat model dan desainnya seperti apa nih Oke pertama kali kita buka kita lihat seperti ini Dia dilapisin lapisan plastik untuk bagian layarnya Agar layarnya menjadi lebih aman Oke dari model warnanya dia warnanya putih ya Di atasnya sudah dilengkapi teknologi NFC ya Jadi kalau teman-teman punya handphone yang sudah support NFC Ini hanya menempelkan di bagian atasnya ya Oke kita lihat di bagian samping Kita lihat bagian belakang dia semuanya full putih ya Full white Oke ini dia untuk aksesorisnya ya Disini ada kakinya ya Disini ada 4 Ya modelnya panjang-panjang ya Disini ada aksesoris dan buku panduannya ya Nah ini juga sudah terdapat remote Kabar power Buat input AV dan komponen Dan ada 2 buah baterai dan konektor antena TV Yang juga sudah dapat ya Oke ini dia modelnya ya teman-teman ya Nah untuk bagian atasnya dia agak sedikit lebih lebar ya Nah untuk bagian atasnya dia mempunyai teknologi NFC Kita hanya menempelkan handphone kita yang sudah support NFC Dan kita bisa mengutar musik menggunakan teknologi NFC ini ya teman-teman ya Nah TV ini juga bisa didirikan tanpa menggunakan kakinya ya teman-teman ya Jadi TV ini dia bagian bawahnya dia begitu lebar ya Jadi kita tanpa menggunakan kakinya kita bisa menaruhnya langsung di atas meja ya Nah dengan desain seperti ini TV ini sehingga terlihat lebih mewah dan elegan ya teman-teman ya Nah kalau kita lihat dari samping TV ini terlihat seperti angka 1 ya Nah dan di bagian samping kanan di bagian bawahnya dia terdapat tombol ya Nah disini untuk volume dan channel dan juga untuk on dan off ya Nah dan bahannya ini dia terbuat dari full plastik ya teman-teman ya Nah dan bagian belakangnya juga dia dapat dibuka ya Nah di bagian belakang ini dia terdapat input-input ya Disini dia seperti USB, optical, HDMI, dan juga ada AV dan komponen dan juga ada antena TV-nya ya Disini HDMI dia terdapat 2 input, optical 1 input, HDMI 4 input, dan juga ada AV dan komponen Ada juga satu dia untuk antena TV-nya ya Dan di bagian tengahnya dia juga ada untuk colokan kabel power-nya ya Oke langsung aja saya mau memasang bagian kaki bawahnya nih ya Nah kalau untuk memasang bagian kaki bawahnya Nah kondisi TV harus dalam keadaan tidur seperti ini ya teman-teman ya Nah kakinya dia panjang seperti ini ya Nah disini ada buat bautnya ya Kita hanya memutar mengikuti arah jarum jam ya Ke arah kanan seperti ini ya Pastikan saat pemasangannya benar-benar kencang ya Agar TV ini saat sendiri menjadi lebih kuat ya dan pokok ya Oke setelah TV ini Sudah terpasang bagian kaki bawahnya lalu saya akan dirikan ya Nah ini dia posisi saat berdiri menggunakan kaki ya Untuk desainnya dia benar-benar seperti layaknya lukisan ya Oke sekarang saya mau memasang kabel power-nya nih teman-teman Dia ada di bagian belakang seperti ini ya Hanya kita tinggal mencolokkannya seperti ini ya Oke lalu kabelnya kita rapikan sesuai lubangnya ya seperti ini ya Ada jalurnya ya Nah ada juga dia seperti bagian plastik untuk bagian penutup kakinya ya teman-teman ya Sehingga kabelnya ini tidak berantakan kemana-mana ya Nah setelah terpasang lalu kita pasang bagian belakang ya Sebagian penutup belakangnya seperti ini ya Oke bagian belakangnya sudah tertutup dengan rapi ya Sehingga kabelnya pun tidak terlihat sama sekali ya Nah ini dia untuk bagian remote-nya ya seperti ini ya Remote-nya dia sama seperti bezel-nya ya berwarna putih ya Disini sudah terdapat Netflix, frame video, ada buat volume, channel, tombol back, tombol home Ada juga buat pause dan play Disini ada buat kiri, kanan, atas, dan bawah ya Disini ya juga dia ada terdapat tombol voice ya Disini ada buat on off juga ya Oke untuk remote-nya dia seperti ini ya Bagiannya agak sedikit melengkung ya Jadi untuk memegangnya dia lumayan lebih enak di bagian tangan ya Oke ini dia untuk desain keseluruhannya ya teman-temannya Sekarang kita lihat full desainnya ya Dan kualitas gambar dan warnanya ya Terima kasih telah menonton! Oke mungkin cukup ya untuk ulasan video singkat kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik like dan subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga ya teman-temannya Agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terupdate selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.